Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Rosyed Adrianto dalam program 100 Institute Oke kita masih membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019 Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab, usaha, dan energi Oke pada soal ini Sobat 100 diminta untuk menghitung energi mekanik Oke simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui ada sebuah bola pejal dengan masa 4 kg terletak di ujung lemari Kemudian didorong mendatar sehingga kecepatannya 2 meter per second Pada saat lepas dari tepi atas lemari seperti tampak pada gambar di bawah ini Jadi ini ilustrasi gambarnya Di titik A ini ada bola pejal, masanya 4 kg Bola pejal ini terletak 2 meter ya di atas tanah atau lantai Nah dia memiliki kecepatan mendatar 2 meter per second Keterangan berikutnya Percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat Pertanyaannya tentukan energi mekanik partikel pada saat benda berada pada ketinggian 1 meter dari tanah Nah karena yang ditanya adalah energi mekanik Maka sobat 100 kalau pertanyaannya energi mekanik Sobat 100 harus paham ya Energi mekanik di titik A maupun di titik B itu nilainya sama Karena disini mengikuti hukum kekekalan energi mekanik Jadi kalau diminta berapa energi mekanik di ketinggian 1 meter Sobat 100 bisa juga caranya menghitung energi mekanik di titik A nya Sehingga kita bisa jawab disini yaitu Energi mekanik itu sama dengan Energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A Jadi kita mau menghitung energi mekanik di titik B itu nilainya sama dengan Penjumlahan energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A Nah ingat rumus energi potensial ya Energi potensial itu M kali G kali H Energi kinetik itu rumusnya setengah MV kuadrat Sehingga energi mekanik di titik B Em itu sama dengan M kali G kali H di titik A Ditambah setengah kali masa kali kecepatan di titik A di kuadratkan Nah masukkan angkanya ya Masanya 4 kg Percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat Tinggi titik A adalah 2 meter Kecepatan di titik A adalah 2 meter per second Sehingga kita masukkan angkanya Energi mekanik di titik B nilainya itu sama dengan 4 kali 10 kali 2 Ini untuk yang energi potensialnya ya Ditambah setengah kali 4 kali 2 kuadrat Ini untuk energi kinetiknya Nah kalau sobat 100 hitung 4 kali 10 itu 40 40 kali 2 itu 80 ya Jadi kita tuliskan disini Energi mekanik di titik B sama dengan 80 Ini untuk yang Energi potensial di titik A nya ya Nah untuk energi kinetiknya Kalau kita hitung setengah kali 4 itu 2 2 kuadrat itu 4 4 kali 2 hasilnya 8 Jadi ini ditambah 8 Nah ini sangat mudah sekali ya Sobat 180 ditambah 8 Hasilnya berapa? Ya hasilnya adalah 88 Joule Ini adalah jawaban akhirnya Nah bagaimana sobat 100 sangat mudah sekali kan ya Jadi ingat baik-baik Kalau sobat 100 ditanya besar energi mekanik Suatu partikel Di suatu titik Maka sobat 100 harus paham Kalau pertanyaannya energi mekanik Besar energi mekanik partikel Atau benda Atau pada soal ini bola pejal Itu sama di semua titik Jadi energi mekanik di titik A Itu nilainya sama dengan Energi mekanik di titik B Nah karena yang diketahui adalah Keadaan mula-mulanya Yaitu di titik A Maka bisa kita tuliskan disini Energi mekanik benda Di ketinggian 1 meter Itu sama dengan Energi potensialnya Di titik mula-mula Yaitu titik A Ditambah energi kinetiknya Di titik mula-mula Yaitu titik A Nah tinggal masukkan Rumus energi potensial MGH Rumus energi kinetik Setengah MV kuadrat Sobat 100 masukkan angkanya Lakukan perhitungan Nanti ketemu nih Energi mekanik benda Atau bola Itu berapa Gitu ya Sobat 100 Paham kan ya Nah kalau Sobat 100 sudah paham Untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat Atau mempelajari Video penjelasan Yang berikutnya Selamat belajar Belajar Sampai jumpa di video penjelasan Sampai jumpa di video penjelasan Terima kasih.